Kita masuk informasi mancanegara pembersa ratusan pengunjuk kerasa pada selasa 5 April berdemonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri di Kolombo saat krisis ekonomi Sri Lanka semakin dalam. Mahasiswa meneriakan slogan-slogan anti-pemerintah dan melambaikan pelakat menyerukan Presiden Negara itu, Gotabaya Raja Paksa, untuk mundur. Demonstrasi jalanan menentang kekurangan makanan dan bahan bakar yang dipicu oleh kurangnya devisa untuk impor dimulai bulan lalu, tetapi telah meningkat dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan bentrokan antara pengunjuk kerasa dan polisi dalam beberapa kasus. Organisasi kedokteran juga mengatakan kepada pemerintah bahwa ada kekurangan obat-obatan akut yang dapat meruntuhkan sistem kesehatan. Puluhan anggota Parlemen Sri Lanka pada hari selasa keluar dari koalisi yang berkuasa, meninggalkan pemerintahan Presiden Gotabaya Raja Paksa sebagai minoritas di Parlemen saat berjuang untuk memadamkan protes. Raja Paksa pada hari Senin membubarkan kabinetnya dan berusaha membentuk pemerintah persatuan ketika kerusuhan publik melonjak atas penanganan. keluarga penguasa tersebut terhadap pemban utang yang telah menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar serta pemadaman listrik berkepanjangan. Secara politis, kemungkinan langkah selanjutnya dapat menyebabkan kembali. mencakup penunjukkan Perdana Menteri Baru menggantikan kakak Sang Presiden Mahinda Raja Paksa atau pemilihan Parlemen yang lebih cepat sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan pada tahun 2025. namun tidak ada indikasi langsung tentang apa yang sedang direncanakan. Nusantara TV melaporkan.